Intro Kontingen RPTK KAP Kundiksa Yang akan berlagak pada kegiatan RPTK KAP ke-21 di Kundiksa Negeri Malang Saya nyatakan dihubungkan secara ini Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa kembali turut ambil bagian dalam ajang Lembaga Pendidikan dan Aga Kependidikan RPTK KAP 21 yang berlangsung di Universitas Negeri Malang dari 1 sampai 4 Oktober 2023 Pada laga ini, Undiksa menerjunkan 26 atlet yang terbagi dalam cabang olahraga tenis lapangan Tenis meja, golf, dan bulu tangkis Pengukuhan dan pelepasan kontingen dilakukan oleh Rektor Undiksa, Prof. Dr. Iwayan Lasmahon MPD Jumat 29 September 2023 Ia didampingi oleh para wakil rektor beserta dekan Dalam arahannya, para atlet diajak untuk tetap menjaga sportivitas, menjaga teamwork, dan menjaga kesehatan Jangan sampai pada ajang ini ada hal-hal yang merugikan diri maupun merugikan lawan Pada kesempatan ini, Rektor Prof. Larsmahon juga mengaku bangga dengan para atlet Undiksa Yang akan berlaga karena sudah menyiapkan diri dengan matang dan giat berlatih Saya sebagai pribadi dan sebagai pimpinan sangat berharap bahwa saudara semua akan bisa memberikan yang terbaik Tetapi yang namanya sebuah kompetisi, minimal kita bertugas pada tiga hal Yang pertama adalah sportivitas Lebih baik kita kalah jika harus menang dengan melanggar sportivitas Ini yang harus ditanggapkan pada hati nurani seorang atlet Saya sih bukan orang atlet, tapi minimal saya pecinta olahraga Kemudian yang kedua, yang perlu kita bangun pada diri kita Bagaimana teamwork di antara selamat Karena apalagi ini adalah perbenan bergu Beberapa bergu, kemudian ada yang perorangan Tapi perorangan ganda sifatnya Tentu pemahaman antar tim sangat dibutuhkan Pintar sendiri dan memberikan yang terbaik Dan yang ketiga, tetap jaga kesehatan Mending selamatkan diri Anda, nyawa Anda Bukan hanya untuk sebuah kejayaan yang musibat sesaat Ketua Kontingen Undiksa, Igedeswiwa SPD-MPD mengatakan Gelaran LPTK Cup adalah untuk mempererat hubungan Antara perguruan tinggi yang berstatus sebagai LPTK LPTK merupakan lembaga yang menghasilkan calon guru profesional Dan tenaga ahli sesuai bidangnya Yang memiliki peran penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia Pendidikan, tenaga kependidikan atau LPTK Merupakan lembaga yang perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga Calon guru profesional Dan tenaga ahli sebagai bidang yang memiliki peran penting Dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia Dalam rangka penjaminan mutu sumber daya manusia Indonesia LPTK perlu didukung oleh tenaga pendidik yang profesional Dengan bidang keahliannya Nah salah satu upaya pengembangan Keprofesionalisme dan tenaga pendidikan LPTK Maka dilakukan melalui Pemanfaatan sistem informasi Dan berbagai kegiatan seminar Workshop maupun diskusi ilmiah Mengenai perkembangan ilmu dan teknologi Tidang kependidikan LPTK negeri se-Indonesia bersepakat Perlu menemukan berbagai kegiatan Guna mempererat kerjasama antara LPTK Dan menjaga konsistensi idealisme LPTK Negeri se-Indonesia Menjaga konsistensi dan idealisme tersebut Maka LPTK sepakat melaksanakan kegiatan yang diberi tajuk LPTK Cup Suiwa merinci atlet yang diturunkan undiksa pada laga 2 tahunan ini Yaitu pada cabar gold 7 orang Tenis meja 4 orang Belutangkis 2 orang Dan tenis lapangan 13 orang Proses seleksi sudah dilakukan sejak Maret 2023 Dan latihan intensif sejak Mei 2023 Sebelum pengukuhan dan pelepasan Para kontingen melaksanakan persembahayangan bersama di persembahayangan undiksa Berharap laga tersebut berjalan lancar Dan mendapatkan hasil terbaik Tim Liputan Ganesha TV melaporkan Acara ini diproduksi oleh Berharap laga tersebut berjalan lancar